Bahasa kiasan namanya, kalau pakai definisi Bang Emrosnya nggak ada yang namanya nggak boleh, semuanya udah memang dipilih masyarakat Tetapi ketika memilih itu, ada proses, disitu dia menggunakan kekuasaannya, disitu dia menggunakan pengaruhnya, menggantikan orang tuanya Bahkan ada yang membeli perahu semua di kabupaten itu, semuanya dia pakai Dan ini yang menurut saya di luar kepatutan seperti disampaikan Bang Henry tadi Jadi definisi dinasti itu bukan seperti definisi literatur dalam bahasa Indonesia Tapi ini bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa orang itu berusaha mempertahankan kekuasaannya untuk meneruskan Itu yang terjadi